Hai semua, Assalamualaikum Punya sosis di rumah, yuk kita bikin sisbang untuk ide jualan seribuan Ini rasanya enak banget, modalnya receh, tapi hasilnya berlimpah ya teman-teman Tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya Supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya, terima kasih Langkah pertama, kita siapkan 8 buah sosis Kita kupas terlebih dahulu, lalu kita potong-potong Kita potong sosisnya menjadi 12 bagian ya teman-teman Nah, kita bisa bagi 2 dulu seperti ini, lalu kita bagi menjadi 6 bagian Jadi totalnya semua menjadi 12 bagian ya teman-teman Nah, ini dihasilnya, sudah dipotong semua ya Lalu kita siapkan kulit pangsit, setelah itu kita potong-potong menjadi 4 bagian Kita siapkan sekitar 24 lembar kulit pangsit Supaya lebih cepat, kita tumpuk beberapa lembar, lalu kita potong seperti ini ya teman-teman Setelah itu kita ambil 1 lembar kulit pangsit dan 1 buah sosis, lalu kita gulung seperti ini Setelah itu kita tusuk dengan menggunakan tusuk sate Nah, seperti ini ya teman-teman Lalu kita ambil lagi 1 lembar kulit pangsit dan 1 buah sosis, lalu kita tambahkan ke tusukan sate yang tadi Untuk 1 tusukan sate, kita isi 3 buah ya Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman Nah, ini sudah selesai semua ya teman-teman Dari 8 buah sosis tadi, kita bisa menghasilkan 32 tusuk Setelah itu kita siapkan untuk bahan pencelup Masukkan 5 sendok makan tepung terigu 1.4 sendok makan kaldu sapi atau bisa juga kaldu ayam Lalu kita masukkan secukupnya air Kemudian kita aduk perlahan sampai semuanya tercampur rata ya Jika airnya kurang, kita bisa tambahkan lagi Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata Untuk tekstur adonan bahan pencelup ini Kita buat agak sedikit kental aja ya teman-teman Supaya nanti tepung panirnya lebih mudah menempel Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman Ambil 1 tusuk sispang atau sosis pangsit Kemudian kita masukkan ke dalam bahan pencelup Kita kasih bahan pencelupnya sampai rata Sampai ke pinggirannya ya teman-teman Setelah itu kita baluri dengan tepung panir Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman Lalu kita ambil lagi 1 tusuk sispang Kita kasih bahan pencelup Lalu kita baluri dengan tepung panir Supaya lebih menempel Kita bisa tekan-tekan dengan menggunakan sendok Atau juga dengan menggunakan tangan ya teman-teman Dengan begitu tepung panirnya akan menempel lebih kuat Dan hasilnya juga lebih bagus Jadi kelihatan lebih rapi Dan lebih cantik juga ya teman-teman Nah, seperti ini ya Lakukan hal yang sama Sampai semua adonannya habis Terima kasih telah menonton Nah, ini sudah selesai semua ya teman-teman Dan sudah siap untuk digoreng Panaskan minyak goreng Lalu kita masukkan sosis pangsitnya Kita masukkan satu persatu seperti ini ya teman-teman Kita masukkan secukupnya aja ya teman-teman Jangan terlalu penuh Supaya sosisnya tidak copot dari tusukan Lalu kita biarkan seperti ini Nah, jika warnanya sudah mulai menguning Kita bisa balikan si sepangnya ya Kemudian kita teruskan menggoreng Sampai warnanya kuning keemasan Nah, ini warnanya sudah mulai kuning keemasan Lalu kita bisa angkat ya teman-teman Nah, ini dia hasilnya Nah, ini dia sosis pangsitnya sudah matang semua Warnanya cantik banget ya teman-teman Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman Cukup lumayan besar untuk harga seribuan Ini saya mau coba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Hmm, ini enak banget loh teman-teman Bagian luarnya crispy banget, kriuk-kriuk Untuk dijual, kita bisa gunakan Mika ukuran 7x7 cm Lalu kita bisa masukkan 2 buah si sepang Dan saus di atasnya Nah, seperti ini ya teman-teman Untuk harga jualnya, kita bisa jual dengan harga 2 ribuan Atau sesuaikan aja di tempat masing-masing ya teman-teman Oh ya teman-teman Jangan lupa untuk selalu dukung channelku ini Dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalakan tanda loncengnya ya Supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya Selamat mencoba ya teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax